Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Baiklah, pada kesempatan kali ini Saya akan memberi tips cara untuk mengobati sakit telinga Menggunakan bahan yang ada di hadapan saya ya teman-teman Di sini, bahan yang kita gunakan sangat mudah sekali Kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Yaitu kita menggunakan tumbuhan ganda rusa Nah, ini adalah tumbuhan ganda rusa Tumbuhan ganda rusa ini mudah sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari Karena ini termasuk salah satu tanaman yang menghiasi halaman rumah ya teman-teman Tanpa kita sadari, ternyata tumbuhan ganda rusa ini memiliki kasiat yang sangat bagus Salah satunya, yaitu mampu untuk mengobati sakit telinga Seperti ini daunnya Ini saya menggunakan daun ganda rusanya kurang lebih 10 hingga 15 lembar Selain daun ganda rusa, di sini saya juga menggunakan air putih sebanyak 350 cc Baiklah, bagaimana cara pembuatannya simak video saya sampai habis Namun, sebelum kalian menonton video saya sampai habis Silakan kalian mengklik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe Untuk membangun channel saya lebih baik dan lebih berkembang lagi Dan yang pastinya lebih berguna bagi yang membutuhkan Di sini langkah yang pertama kita rebus terlebih dahulu daun ganda rusanya Oke teman-teman, ini airnya sudah mulai mendidih Langsung saja kita masukkan daun ganda rusa yang sudah kita siapkan tadi Di sini kita masukkan semuanya ya Nah, setelah daun ganda rusanya kita masukkan ke dalam rebusan air Kita tunggu selama kurang lebih 10 hingga 15 menit Sampai airnya benar-benar mendidih Dan hanya kita sisakan 1 gelas saja Oke teman-teman, air rebusan daun ganda rusa yang sudah kita rebus tadi Kita masukkan ke dalam gelas berukuran sedang ya Di sini kita masukkan semuanya Karena saya menggunakan ukuran gelasnya yang sedikit besar Jadi di sini air yang kita dapat hanya setengah gelas ya teman-teman Baiklah, ini rebusan air ganda rusanya kita tunggu dulu sampai benar-benar mendidih ya teman-teman Setelah mendidih baru bisa kalian gunakan Cara menggunakannya tidak kita minum ya Di sini kita meneteskan rebusan air ganda rusa ke dalam telinga yang mengalami sakit ya teman-teman Kita tetes sebanyak 2 hingga 3 tetes Lakukan ini secara rutin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan Jangan berhenti sebelum telinga kalian sembuh ya Ini caranya diteteskan ya teman-teman, jangan kalian minum Tadi tuh sebenarnya saya lupa seharusnya di sini tadi tuh saya masukkan ke dalam mangkok Jadi biar tidak salah paham Namun di sini sudah terlanjur saya masukkan dalam wadah Saya mohon maaf ya teman-teman Intinya ini jangan kalian minum Tapi kalian teteskan langsung pada bagian telinga yang mengalami sakit ya Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel saya lebih baik dan lebih berkembang lagi Dan yang pastinya lebih berguna bagi yang membutuhkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya